Intro Welcome to our channel Membayangkan sebuah desa, kita semua tentu akan punya satu bayangan yang sama Masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, rumah-rumah sederhana, akses dan jalan yang kurang bagus, hingga kadang susah sinyal Ya, intinya desa seringkali dikotomikan dengan kota Kota lebih baik dari desa dan begitu juga sebaliknya Tetapi siapa sangka, penggambaran tersebut sama sekali tak berlaku di salah satu desa yang ada di negeri Tirei Bambu ini Pasalnya, Clifford Conan dalam tulisannya yang dipublikasikan The Independent, desa bernama Huasi ini disebut-sebut sebagai desa terkaya Dimana seluruh penduduknya adalah orang kaya Jadi, bagaimana kah sebenarnya desa ini? Apa yang menyebabkan Huasi kontras dengan desa-desa lain di seluruh dunia? Berikut pembahasannya Terletak di sebelah timur pusat kota Jiangyin, Provinsi Jiangsu, keberadaan desa ini mungkin tak dikenal luas Lantaran tak banyak mendapat sorotan pemberitaan terutama dari media-media internasional Meski begitu, siapa yang menyangka desa ini menyandang status sebagai yang terkaya se-Tiongkok bahkan di sebagian besar negara di dunia Ya, kekayaan Huasi begitu sangat besar Dalam tulisan yang dimuat Daily Mail, desa ini menjadi pemberitaan utama di seluruh Tiongkok pada tahun 2003 Ketika Economic Strategies and Price Test of Modern China mengumumkan volume ekonomi tahunannya Dan menembus angka yang sekilas tak masuk akal 100 miliar yuan yang jika dirupiahkan sekitar 209,3 triliun rupiah Huasi mengumumkan gaji tahunan rata-rata penduduknya berada di kisaran 122,6 ribu yuan Atau jika ke kurs rupiah, angkanya 276,4 juta rupiah Angka ini 40 kali lipat pendapatan rata-rata seorang petani Tiongkok Dan hampir 13 kali lipat gaji per kapital penduduk perkotaan Bagaimana Huasi menjadi desa terkaya di Tiongkok? Kebesaran desa ini tak terlepas dari peran mantan sekretaris komito Partai Komunis Tiongkok Hu Renbau pada medio 1960-an Yang menarik, tanpa sepengetahuan pemerintah pusat Tiongkok saat itu Hu yang menjabat wali kota mampu menyulap desa miskin yang sempurna mayoritas penduduknya adalah petani Antonio Facilongo, seorang fotografer dokumenter sekaligus profesor fotografi di Rome University of Fine Arts Sebagaimana dikutip iNews menuturkan, wali kota Wu pada 1964 berhasil meyakinkan penduduk Huasi untuk menginvestasikan sebagian besar uang mereka Guna membangun pabrik baja tanpa sepengetahuan pihak berwenang Hasilnya pun mengejutkan Pendapatan dari aktivitas yang sebenarnya ilegal itu dibagi rata tanpa memandang posisi yang dijabat masing-masing warga Berkatnya, wajah Huasi seketika berubah, berkembang pesat, dan terus melaju sebagai desa industri sampai saat ini Bahkan kabarnya, tak hanya industri baja Huasi juga memiliki industri lain macam tekstil dan sektor ekspor-impor lainnya Sejak tahun 2011, sebagaimana dalam rilis BBC, Huasi setidaknya telah memiliki 60 perusahaan bersama Dengan pendapatan tahunan kurang lebih 8 miliar dari sektor manufaktur Lalu, bagaimana dengan saat ini? Antonio Facilongo menulis dalam akun Instagram pribadinya per 22 April 2002 Terhitung sudah ada lebih dari 100 perusahaan termasuk testil, metalurgi, ekonomi digital, hingga keuangan bisnis Maka tak heran Seperti dikutip IDX Channel, Huasi yang kini dihuni oleh sekitar 2.000 penduduk memiliki rata-rata rekening tabungan mencapai 250.000 USD Atau setara 3,6 miliar rupiah Jumlah tersebut tentu terlalu fantastis untuk sebuah desa Nah, tidak cukup sampai di situ Penduduknya juga mendapat layanan kesehatan dan pendidikan gratis Penduduk yang dulunya miskin, kini semuanya bisa memiliki rumah seperti villa dan mobil mewah Saking kayanya, salah satu alat transportasi umum yang kerap digunakan warganya adalah helikopter Otoritas setempat kabarnya menyewa operator helikopter dari perusahaan penerbangan Tongnyong Guna melakukan perjalanan dari kota satu ke kota lainnya Pada tahun 2011, sebagai salah satu upaya memamerkan kekuatan ekonominya Desa ini menghabiskan sekitar 3 miliar yuan atau 430 juta USD untuk membangun gedung pencakar langit sendiri Gedung setinggi 328 meter ini diberi nama Zheng di Kongzong Dalam tulisannya yang dirilis, vagabond jurnai Zheng di Kongzong saat ini menjadi gedung tertinggi ke-40 di dunia Dan terbesar ke-15 di Tiongkok Gedung ikonik ini lebih tinggi dari menara Eiffel di Perancis Gedung Chrysler di Amerika dan semua bangunan yang ada di Tokyo Dengan jumlah 74 lantai, Zheng di Kongzong pada dasarnya merupakan 3 menara perkasa Yang dilancang dalam konfigurasi segitiga dengan bola emas yang ada di atasnya Kemegahan yang dimilikinya bahkan tak sebatas secara fisik saja Tingginya yang menjulang 328 meter ternyata syarat dengan makna Dalam kepercayaan orang-orang Tiongkok Angka 32 berkaitan dengan bisnis dan delapan melambangkan kemakmuran Nah, gabungan keduanya dapat menjadi simbol keberuntungan dalam satu gedung pencakar langit Kesuksesan Huasi sebagai sebuah desa perlahan mendapat tempat dalam berbagai pemberitaan Banyak pihak penasaran dengan kisahnya Serta bagaimana bisa mendapatkan keuntungan melimpa seperti itu Tak sedikit orang penasaran bagaimana perangkat desa setempat bisa mengatur Hingga desa tersebut bangkit dari kemiskinan dan menjadi desa paramiliarder Sayangnya, penduduk desa Huasi kabarnya dilarang membicarakannya di media Di samping itu, tak hanya dilarang berbicara atau pamer kekayaan alias flexing di medsod seperti orang ini Penduduk Huasi juga dilarang membawa kekayaannya ke luar desa Ya, ini mungkin terdengar aneh, namun begitulah Bagi yang meninggalkan desa, mereka akan kehilangan kekayaannya Jonathan Watts dalam laporannya yang dipublikasikan The Guardian in China's Richest Village, Visions are Our Shareholders Know By Order of the Party Menuturkan, tidak ada yang melangkah sejauh Huasi dalam menggabungkan kontrol politik yang ketat Dari Partai Komunis yang berkuasa dengan ekonomi pasar yang terbuka dan hasilnya Desa ini dipuji sebagai model terbaik Pada akhirnya, selama bertahun-tahun Huasi telah digunakan oleh otoritas Tiongkok sebagai pajangan keberhasilan Alih-alih menyebutnya propaganda untuk membuktikan bagaimana rezim komunis telah mengubah desa yang tadinya sangat miskin menjadi super kaya dalam setengah abad belakangan Di pintu masuk Huasi, sebuah tanda besar bertuliskan Desa nomor satu di bawah langit Selain merupakan julukan yang diberikan negara, ini bisa dimaknai sebagai penanda bahwa komunisme tak selalu tentang kegagalan Seperti dolon lirik yang menjadi lagu wajib di sekolah-sekolah Huasi Tanah Huasi adalah tanah sosialisme, langit Huasi adalah langit komunisme Buji, kepala sekolah di Huasi menuturkan Kami membawa anak-anak keliling desa menunjukkan kepada mereka betapa kayanya kita Kami memberi tahu mereka bahwa itu berkat kepala desa kami yang pekerja keras Kata Huji melanjutkan, kami ingin mereka tumbuh menjadi komunis yang baik Itulah tadi ulasan mengenai desa terkaya di Cina dan apa yang membuatnya seperti demikian Menurutmu apakah desamu seperti itu? Terima kasih telah menonton!